Kita akan bahas mengenai bentuk muka bumi Bentuk muka bumi kita itu kenapa sih bisa ada pegunungan, bisa ada sungai, dataran tinggi, dataran rendah Kok bisa beda-beda tiap wilayah? Di muka bumi ini kok pembentukannya bisa beragam? Dari mana morfologi itu bisa, atau bentuk muka bumi itu bisa berbeda-beda, bisa beraneka ragam? Karena adanya endogen, tenaga endogen dan tenaga eksogen Kita lihat nih, endogen ini kayak gimana? Endogen ini tenaga yang berasal dari dalam, dari dalam bumi Tenaga endogen ini bersumber dari magma yang bersifat membangun atau konstruktif Jadi dari dalam bumi ini, dia terangkat Contoh di sini, di beliatin Mudah-mudahan terlihat ya Contoh di sini nih, arah gerak lempengnya ke sini Ada yang ke sini, kemudian ada yang arah gerak lempengnya ke sini Beda-beda ya, jadi dalam perut bumi itu Pergerakan lempengnya bisa ke arah sini Yang pertama, kemudian bisa ke arah sini Ini yang tadi sebelumnya ibu jelaskan Yang namanya zona subduksi Pertemuan, di sini ya Ibu warnain Contoh misalnya, ini Benua, lempeng benua Ini samudera Di sini ada pertemuan nih Ini lempeng samudera Ini lempeng benua Ada pertemuan antar lempeng Yang mengakibatkan Adanya pembentukan di sini Disebutnya zona subduksi Pertemuan antara dua lempeng Yang nantinya jadi apa? Jadi, ini Pegunungan Pembentukan pegunungan Atau di sini juga nih ada nih Lempeng benua di sini dengan lempeng Samudera Itu mengenai Endogen Jadi, endogen itu ingat-ingat dari dalam Next Si endogen ini Ternyata mengakibatkan Fenomena lainnya Yang pertama ada Tektonisme Kita bahas dulu mengenai tektonisme ini ya Tektonisme ini apa? Gejala atau fenomena alam Yang berkaitan dengan Pergerakan lempeng Ingat-ingat Tektonis berarti lempeng Pergerakan lempeng Menyebabkan terjadinya Perubahan Letak kulit bumi Atau dislokasi Dan perubahan Bentuk kulit bumi Atau deformasi Jadi ada dua perubahan nih Perubahan Letak Dan Bentuk Ingat-ingat Dipahami ya Diingat dan dipahami Dari tektonisme ini Akan memunculkan Dua Jenis Dari tektonisme Tektonisme yang pertama Ada Epirogenisa Epirogenisa ini kayak gimana? Proses perubahan Bentuk daratan Karena Tenaganya lambat Yang pertama Ini Sama-sama dari dalam bumi Tapi dia arahnya Vertikal Kayak gimana? Bisa ke bawah Bisa juga ke atas Daerah yang dibentuknya Sangat Luas Makanya disini Contohnya Pembentukan benua Beda halnya Dengan Orogenisa Yang kedua Si Orogenisa ini Sama Pergerakan lempeng Tapi dia Sangat cepat Ini Satu Dia sangat cepat Dan yang kedua Dia wilayahnya Sempit Makanya Pembentuk Contoh pembentukannya Adalah Pegunungan Oro Oro itu gunung Dari sini Kita bisa bandingkan Antara Epirogenisa Dan Orogenisa Oh berarti Kalau Orogenisa Pembentukan Benua Jelas lah Kalau ngebentuk Benua Itu Nggak akan Dalam waktu yang Singkat Pasti sangat lama Bahkan Sampai Miliaran Tahun yang lalu Dari Pembentukan Yang tadinya Kita ini Bumi kita ini Satu benua Yang disebutnya Pangea Panje Atau Bahasa ibu Pangea Pangea Ini Dari Satu Daratan Satu daratan Yang luas Cuman Satu Daratan Di bumi Menjadi Beberapa Daratan Atau Benua Lainnya Kayak sekarang Ada Benua Asia Australia Eropa Kemudian Afrika Itu Semua benua Benua itu Yang ada di bumi Dulunya adalah Satu Satu Kesatuan Kemudian Karena adanya Pergerakan Lempeng Dia akan Bergerak Ada yang Ke arah Bagian utara Keselatan Ke barat Ke timur Sampai Membentuk Benua Seperti Saat ini Itu Kalau Orogenesa Berarti Pembentukan Gunung Cepat Bu Enggak Maksudnya Pembentukan Gunung Ini Lebih Cepat Dibanding Benua Meskipun Prosesnya Sama Lama Tapi Dia lebih Cepat Membentukannya Kalau Dibandingkan Dengan Si Epirogenesa Next Dari Epirogenesa Ini Ada cabang Lagi Cabangnya Ada Epirogenesa Positif Ada Epirogenesa Negatif Apalagi Kita bahas Dulu Yang Positif Bingung Kan Kalian Kita bahas Dulu Aktivitas Yang menyebabkan Turunnya Lapisan Kulit Bumi Ingat Ada kata Turun Oh Berarti Bisa ya Si tanah Atau daratan Itu mengalami Penurunan Bisa 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 Sehingga Permukaan Air Laut Terlihat Naik Seolah-olah Si air Lautnya Yang Naik Kayak Naik Padahal Bukan Tapi Daratannya Yang Turun Contohnya Apa nih Kalau misalnya Daratan Turun Otomatis Ada yang Namanya Wah Dulu Di sana Tadinya Ada pulau Pulau Kecil Terpencil Tapi Sekarang Jadi Perairan Nah Itu Karena Tenggelamnya Pulau Ini Dampak Dari Turunnya Lapisan Kulit Bumi Atau Epirogenesal Positif Next Ada juga Yang Epirogenesal Negatif Naiknya Lapisan Kulit Bumi Sehingga Permukaan Air Laut Terlihat Seperti Turun Padahal Bukan Kayak Yang Turun Kayak Yang Turun Terus Daratannya Naik Padahal Bukan Air Lautnya Yang Turun Tapi Daratannya Yang Naik Contohnya Pembentukan Pulau Baru Sebaliknya Dulu Di situ Tidak ada Pulau Itu Tapi Sekarang Ada Pulau Baru Di Indonesia Misalnya Kayak Gitu Itu Karena Adanya Naiknya Lapisan Kulit Bumi Sehingga Membentuk Pulau Yang Baru Jadi Ingat Perbandingannya Kalau Positif Dia Ingatnya Adalah Turun Positif Daratan Turun Kalau Negatif Daratan Naik Positif Pulau Yang Hilang Kalau Misalnya Negatif Pulau Baru Yang Muncul Next Ada Juga Orogenesa Jadi Dari Tektonisme Itu Ada Epirogenesa Dan Orogenesa Epirogenesa Ada Positif Dan Negatif Kemudian Orogenesa Ada Apalagi Kita Bahas Pelan-pelan Dipahami Yang Pertama Ada Lipatan Atau Fold Lipatan Kemudian Yang Kedua Ada Patahan Beda Kalau Kalian Misalkan Melipat Baju Atau Melipat Buku Dengan Mematahkan Itu Beda Jadi Objeknya Nanti Juga Akan Berbeda Dampaknya Contoh Kenapa Bisa Terjadi Lipatan Karena Adanya Tekanan Sama-sama Mempunyai Tekanan Tapi Lipatan Ini Tekanannya Lemah Berlangsung Secara Terus-menerus Dan Dalam Waktu Yang Sangat Lama Itu Lipatan Makanya Contoh Disini Ilustrasinya Ada Tekanan Dari Sini Kemudian Ada Tekanan Juga Dari Sini Nantinya Ada Pembentukan Seperti Ini Ada Juga Istilahnya Istilahnya Dalam Lipatan Dalam Pembentukan Lipatan Ini Ada Yang Namanya Antiklin Ibu Tulis Mudah-mudahan Terlihat Sama kalian Ada Antiklin Ada Sinklin Apa Tuh Antiklinal Sinklinal Antiklinal Ini Bagian Puncak Pada Lipatan Ini Contoh Ini Di Relive Ada Contoh Ini Antiklin Kemudian Bagian Puncak Kalau Bagian Lembah Ini Disebutnya Sinklin Sinklinal Itu Istilahnya Kemudian Dalam Patahan Ini Kita Itu Misalkan Posisi Tanahnya Atau Posisi Daratan Kita Bisa Ada Yang Mengalami Tiba-tiba Penurunan Ada Juga Tanah Yang Tiba-tiba 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 Prosesnya Cuman Terbilangnya Cukup Cepat Dibanding Lipatan Kalau Patahan Ini Contoh Kalau Misalnya Mematahkan Penggaris Karena Tekanan Dari Kedua Sisi Otomatis Penggaris Nanti Posisinya Ada Yang Naik Ke Atas Satunya Yang Satunya Lagi Ada Yang Pas Dipatahin Itu Ada Yang Kebawah Misal Ibu Ilustrasikan Itu Tanah Turun Ini Disebutnya Namanya Graben Amblas Kayak Amblas Si tanahnya Tapi patah Dia kebawah Mengalami Patahan Kenapa Bisa Ada Patahan Karena Tadi Tekanannya Kuat Sangat Kuat Tapi Dengan Waktu Yang Relatif Cepat Makanya Dia disebutnya Patah Patahan Ada Yang Tanah Turun Disebutnya Graben Kemudian Ada Tanah Yang Naik Disebutnya Horse Tanah Naik Contoh Patahan Ini Ada Namanya Silahkan Kalian Searching Bisa Lebih Banyak Tahu Kalau Kalian Mencari Tahu Materi Ibu Bukan Hanya Dari Ibu Aja Tapi Cari Lagi Dari Sumber Lain Patahan San Andreas Ini Ada Di California Ini Contoh Dari Oh Ternyata Bumi Kita Ini Ada Namanya Patahan Jadi Antara Lempeng Tanah Yang Lain Daratan Yang Lain Dengan Daratan Satunya Itu Bisa Mengalami Yang Namanya Penurunan Atau Penaikan Ini Silahkan Cari Sendiri Tentang Patahan San Andreas Atau Misalnya Kalau di Indonesia Mana Patahan Lembang Atau Patahan Kata Lainnya Sesar Bukan Sesar 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 Lembang Yang Dari Arah Cimahi Kemudian Sampai Ke Bagian Bandung Bandung Barat Itu kan Patahan Lembang Kesana Dampaknya Apa Itu Berbahaya Sebetulnya Jadi Zona Yang Rawan Bencana Harusnya Tidak Dibangun Atau Misalnya Zona Yang Tidak Boleh Ada Bangunan Bangunan Baru Harusnya Tidak Boleh Ada Pila-pila Perumahan Dan Sebagainya Itu Tidak Boleh Di Wilayah Yang Rawan Ini Karena Rentan Pergeseran Lempeng Di Bawahnya Itu Nantinya Berbahaya Untuk Jangka Waktu Yang Kita Tidak Tau Tuh Tidak Tiba-tiba Terjadi Bencana Karena Adanya Sesar Lembang Itu Bisa Terjadi Oke Itu materinya Jadi Untuk Pertemuan Google Meet Selanjutnya Kita Akan Bahas Mengenai Vulkanisme Dan Lain-lainnya Masih Banyak Pembahasannya Sekian Dulu Pematerian Untuk Hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh